Baik, terima kasih pimpinan, Pak Ketua, Bapak-Ibu, anggota Dewan yang saya hormati, Bank Menteri, dan juga serta jajaran yang saya banggakan. Pertama-tama izinkan saya mengucapkan selamat atas prestasi para atlet kita. Saya sejak tahun 2018 juga memberikan perhatian yang penuh Asian Games kita, Paralimpik. Bahkan waktu itu saya juga mendukung dan meminta kepada pemerintah jangan membedakan antara pembukaan Asian Games yang gemah ripah lojinawi hebatnya. Jangan sampai redup ketika para games. Dan saya melihat Bank Menteri ini memberikan penghargaan yang besar dan saya juga bangga dengan Pak Ketua Komisi saya yang terus mengawal. Sampai bahkan beli sendiri jaketnya, pakai sendiri jaketnya, dan ditunjukin sendiri kepada kita semuanya yang mengundang kecurigaan pimpinan lain. Jangan-jangan itu diberikan padahal dari dompetnya sendiri. Itu adalah sinyal dari Pak Ketua Komisi bahwa kita juga harus keluar uang untuk mendukung para atlet para games. Terima kasih Pak Ketua atas inspirasinya. Yang kedua, ini saya belahi Pak Ketua. Jangan kedip-kedip. Saya menyelamatkan Pak Menteri juga. Yang kedua, tentunya apa yang dipaparkan Bank Menteri juga dalam BPD. Saya lihat satu konsistensi. Beberapa hal Bank Menteri harus mengucapkan. Terkait NDP, ini saya minta kalau kepalanya ini sudah bergerak, jangan sampai leher ke belakang ini malah nahan. Bank Menteri sudah menunjukkan satu orkestrasi di mana hal-hal yang tidak mungkin dilakukan, kita lakukan kalau kita berkolaborasi. Itu bahasanya pemuda, umur 16 sampai 30 tahun. Bank Menteri senior saya nggak pernah ngomong kolaborasi, tapi kelakuannya kolaborasi. Jadi saya minta jajarannya juga bisa mengikuti itu. Untuk apa? Untuk IPP. Indeks Pembangunan Pemuda. Yang menurut SUSENAS 2019, 55% dari pemuda kita di Pulau Jawa. Jadi cita-cita ini kita ketinggian, tapi ternyata Bank Menteri kita ini kayak kancil. Banyak akalnya. Banyak akalnya. Nah saya minta cita yang tinggi ini yang masuk dalam tindak lanjut poin 1 dan poin 2, ini tolong melibatkan berkolaborasi dengan kementerian lain. Contohnya Bank Menteri ini, kalau kita lihat ini didominasi oleh lapangan kerja dan kesempatan kerja kita yang skornya juga cukup rendah. Termasuk presentasi pemuda wira usaha dan juga tingkat pengangguran pemuda. Itu yang masih 13%. Begitu juga dengan Pak Menteri yang sangat menjadi catatan kita adalah presentasi pemuda yang aktif dalam organisasi itu 6,36%. Kita bicara apa kemarin? Bicara tentang organisasi pemuda kan? Yang minta disatukan. Mungkin gara-gara itu juga, mereka jadi apatis. 6,36%. Presentasi pemuda yang memberikan saran pendapat dalam rapat, 6,72%. Mereka nggak mau ngomong. Rapat aja alerhi kayak kita ini. Nah jadi ini kan tantangan. Nah saya yakin tadi yang saya sampaikan soal kancil, soal kolaborasi, ini yang harus kita gunakan berkolaborasi dengan kementerian lain Pak Menteri. Di Kemendikbud ada wira usaha mahasiswa dan pemberdayaan masyarakat dalam kampus Merdeka. Mereka punya itu. Di Kemendikbud ada wira usaha mahasiswa dan pemberdayaan masyarakat dalam kampus Merdeka. Di Kemendikbud ada Kemenpar Ekraf juga ada dan kementerian desa juga ada. Nah intinya IPP ini bolehlah lidik sektornya kita, tapi kolaborasinya harus jalan. Yang kedua dan terakhir, Bang Menteri ini H. Ornas. Saya minta tolong betul karena H. Ornas lalu saya ingat betul, saya nonton. Prof Johar ada ya hadir Prof Johar ya. H. Ornas ya, saya nonton di TV waktu itu ya. Saya bangga sekali Komisi 9, Komisi 10, Komisi 10 datang. Saya ingat sekali pidato presiden. Saya ingat sekali pidato presiden, review total untuk mencari atlet. Saya kok, feeling saya dari sejak H. Ornas kemarin sampai sekarang, ada beberapa hal yang Bang Menteri lakukan. Sudah ada kok. Cuman memang belum selalu dikaitkan dengan review total itu. Nah pertanyaan saya ini, apakah sudah sejauh mana Bang Menteri dan Kementerian menjalankan areaan presiden dalam merancang ulang sistem pembinaan atlet kita secara besar-besaran? Nah ini kan harus menjadi concern kita Bang Menteri sehingga nanti kalau kita sudah purna tugas pun, prestasi-prestasi yang ditoreh oleh Bang Menteri dan jajaran itu menjadi sistemik. Bukan karena Menterinya mantan anggota DPR lalu ada prestasinya. Nanti kalau bukan mantan, Indonesia keok lagi. Jangan sampai kayak gitu Bang Menteri. Jadi ini yang diminta review total dan bisa menjadi sistemik. Untuk itu, pimpinan komisi, kami mewakili PD Perjuangan, menyampaikan bisa menerima usulan perubahan fungsi pagu alokasi TA 2022 dari Kementerian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Terima kasih.